Polda Sulawesi Utara resmi menetapkan 6 tersangka politik uang pada pemilu 2024. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Polda Sulut melalui Kabit Humas Polda Sulut Kombes Michael Irwan Hamsil di akhir Februari kemarin. Keenam tersangka tersebut masing-masing berinisial FA, HP, JW, SH, RM, dan J. Dari keenam tersangka, dua di antaranya adalah caleg yang melakukan politik uang. Dua oknum caleg ini terlibat memberikan uang untuk mencoblos caleg tersebut. Sebelumnya, Bawas Lusulut telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT lewat koordinasi dengan Satgas Antipolitik Uang. Alhasil sejumlah tim sukses yang mendukung caleg tertentu, tertangkap membagikan uang kepada warga. Uang tersebut yang dibagikan tadi, sebagai imbalan untuk memilih caleg yang disebutkan sesuai permintaan para tim sukses atau si pemberi. Aksi mereka melakukan praktik politik nakal berlangsung di masa tenang pemilu, yakni satu hari jelang hari pencoblosan atau tanggal 13 Februari lalu. Ketua Bawas Lusulut Ardilesmo menyebut, terdapat tiga oknum tim sukses yang melakukan praktik politik uang dengan masing-masing dapil yang berbeda. Sementara itu, barang bukti yang ditemukan saat operasi tangkap tangan berlangsung, yaitu uang ratusan juta dan bahan kampanye ratusan stiker milik caleg tertentu. Alat buktinya yang kita temukan, ada uang sejumlah 118 juta dan bahan kampanye berupa stiker 347 lembar. Saat ini hasil pemeriksaan kelima berkas tersangka telah nyatakan lengkap atau P21, sedangkan satu tersangka lainnya yang merupakan caleg masih menjalani pemeriksaan. Menanggapi hal ini, pihak KPU Sulut bisa membatalkan caleg tersebut sebagai anggota DPRD jika terbukti melakukan praktik politik uang, meskipun calon tersebut terpilih. KPU melakukan pembatalan berdasarkan hasil putusan inkrah yang keluar, ucap Komisioner KPU Sulut Meidi Pinangon. Larangan politik uang sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Salah satu bunyi dalam pasal 280 ayat 1 huruf J menyebutkan, penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Sementara di poin lainnya dalam pasal 253, ayat 2, mengatur terhadap setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang, atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung disansi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah.